Lalu panggil gue untuk tetap ke rumahnya gitu, jadi yang yaudahlah gue ini. Dan kemarin gue sebenarnya gue lebih ngalamin tuh ujian fisik. Sejumlah selebriti tanah air banyak memutuskan untuk menjadi mualof. Para selebriti yang berpindah keyakinan, mulai dari pemain sinetron dan film, musisi, hingga pemain sepak bola. Tak hanya cara beribadah mereka yang berubah setelah pindah agama. Mereka juga mengganti nama menjadi lebih agamis. Lalu siapa saja artis yang mengubah nama setelah menjadi mualof? Berikut ini adalah 10 artis Indonesia mengubah namanya setelah mualof. Virgon Penyanyi yang namanya melejit lewat lagu Surat Cinta untuk Scarla ini, memutuskan untuk menjadi seorang mualof pada 2013 lalu. Seiring dengan keputusannya menjadi seorang mualof, pemilik nama asli Virgon Tambunan ini mengganti namanya menjadi Muhammad Isa. Nama Muhammad Isa ini rupanya diberikan oleh almarhum Sheikh Ali Jaber setelah mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan beliau. Masya Allah! Meskid demikian, dia masih menggunakan nama Virgon sebagai nama panggungnya. Kini Virgon dan keluarganya memilih memperdalam pengetahuannya tentang Islam dengan berhijrah. Semoga Virgon dan keluarga menjadi keluarga Islam yang bahagia ya. Amin! Sandi Tumiwa Sandi Tumiwa juga memutuskan untuk mengubah namanya setelah menjadi mualof. Sebelumnya Sandi menganut agama Kristen, kemudian pada tahun 2014 memaluk agama Islam. Sandi Tumiwa pun telah mengubah namanya menjadi Sandi Maulana Malik Ibrahim Tumiwa. Dengan namanya yang baru, Sandi berharap bisa menjadi pribadi yang baru dan lebih baik. Serta tauladan bagi para keluarganya. Nama Sandi terinspirasi dari nama bin ayahnya, yaitu bin Abdul Malik. Oleh karena itu, Sandi memilih nama tersebut dan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap ayah dan moyangnya. Tak hanya mengganti nama, Sandi juga memfokuskan diri untuk belajar ilmu agama Islam. Semoga Sandi istiqomah dengan pilihannya ya. Amin! Diego Miseles Pasepak bola Diego Miseles memutuskan menjadi seorang mualof pada 2013 silam. Tak hanya berpindah keyakinan, mantan kekasih Nikita Willy ini juga mengubah namanya menjadi nama yang lebih islamik. Yaitu Diego Muhammad bin Robi Miseles. Sempat beredar kabar bahwa Diego berpindah agama lantaran mengikuti agama sang kekasih saat itu, Nikita Willy. Namun hal tersebut dibantau oleh pihak Diego. Rupanya alasan Diego berpindah keyakinan karena sudah lama tertarik dengan ajaran Islam. Diego mengaku tumbuh dan berkembang di lingkungan Islam. Bahkan keinginannya memeluk agama Islam sudah Diego rasakan saat masih di Belanda. Masya Allah, beruntung banget bisa mendapat hidayah dan segera dilakukan. Semoga Diego bisa menjadi umat Islam yang taat ya. Amin Biri Manoj Rapper Saint Loco, Biri Manoj, juga memutuskan untuk menjadi seorang mualof pada tahun 2015 silam. Menjadi seorang mualof, Biri juga mengganti namanya menjadi Muhammad Biri Al-Fatah Manoj. Menurutnya, nama barunya ini bermakna bahwa kehidupan yang dulunya tertutup sekarang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keputusan Biri untuk menjadi seorang mualof rupanya tidak lepas dari kejadian penyiraman air keras yang dialabinya. Karena kejadian saat itu hidupnya mulai tak karuan. Akhirnya Biri pun menemukan ketenangan setelah mendalami Islam lewat seorang rekannya. Sepertinya kejadian tersebut menjadi salah satu jembatan untuk Biri agar dipertemukan dengan Islam. Kita doain aja ya. Semoga dengan namanya yang baru, Biri menjadi seseorang yang lebih baik. Amin. Christian Gonzales Perubahan nama menjadi lebih islami juga dialami oleh pesepak bola nasional Christian Gonzales. Memutuskan menganut agama Islam pada tahun 2003 silam, Gonzales yang menikah dengan Eva Nurida Siregar juga mendapatkan nama yang lebih islami. Yakni Mustafa Habibi. Mustafa adalah guru yang mengislamkan pesepak bola naturalisasi asal Uruguay itu di Surabaya. Sedangkan Eva menambahkan Habibi di belakang Mustafa yang berarti cintanya untuk Gonzales. Oh, so sweet. Salah satu ketertarikan Gonzales dengan Islam adalah karena Islam merupakan agama yang mengutamakan kebersihan. Menganut agama Islam, Eva selalu melihat ada Al-Quran kecil dan tasbi di dalam tas yang sering dipakai Gonzales sehari-hari. Masya Allah, yang kayak gini nih patut untuk dicontoh. Deddy Kobuzar Setelah membaca dua kalimat syahadat didampingi Gus Miftah di hadapan halayak, Deddy Kobuzar resmi memeluk agama Islam. Ayah satu anak ini menjadi mu'alaf pada tahun 2019 silam. Jika seseorang menjadi mu'alaf biasanya akan mengganti nama atau menambahkan nama yang islami. Hal itu pula lah yang sedang dialami oleh Master Deddy. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, Master Deddy yang ditemani oleh Gus Miftah berkunjung ke kediaman Kiai Ma'ruf Amin. Di penghujung pertemuan, Kiai Ma'ruf memberikan nama Islam kepada Master Deddy. Beliau memberinya dua pilihan nama, yaitu Ahmad atau Muhammad. Jadi Master Deddy pilih nama yang mana nih? Artinya juga sama bagus kok Master? Abimana Arya Satya Awalnya Abimana Arya Satya terlahir dengan Robertino. Namanya berubah jadi Abimana Arya Satya. Setelah aktor tampan ini memeluk agama Islam. Alasannya tidak lain karena nama Robertino tidak mencerminkan nama Islam. Oleh sebab itu, aktor dalam film Markov Reborn dan Gundala ini mengubah namanya menjadi Abimana Arya Satya. Nama yang saat ini sangat dikenal sebagai salah satu aktor ternama di dunia perfilman Tanah Air. Apakah kalian fans dari aktor tampan berbakat ini? Komen di bawah ya! Steve Emanuel Steve Emanuel pernah memutuskan pindah agama pada tahun 2008 silam. Kabarnya Steve mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Habib Rizik. Setelah menjadi seorang mualef, Steve mengubah namanya menjadi Yusuf Iman. Tapi kabar ini dibanta oleh adik Steve dengan mengatakan jika kakaknya masih beragama Kristen di KTP-nya dan tidak pernah mengubah namanya. Tak hanya itu, Steve juga mengaku beragama Kristen saat menjalani kasus sidang penggunaan narkoba. Hal ini diketahui saat ketua hakim menanyakan biodata Steve termasuk agamanya. Saat itulah Steve dengan tegas dan lugas menjawab bahwa dirinya beragama Kristen. Aduh, kok mimin jadi pusing gini ya? Tapi apapun agamanya, semoga Steve menjadi pribadi yang lebih baik ya. Tere Penyanyi yang meroket di awal 2000-an, Teresia Ebena Ezeria Pardede alias Tere kini hijrah. Sebelumnya Tere menganut agama Kristen dan kemudian menganut agama Islam. Setelah mantap menjadi mualef, Tere pun mengubah namanya menjadi Anissa Teresia Ebena Ezeria. Anissa adalah nama yang Tere tambahkan sendiri saat mengucap kalimat syahadat. Penggunaan nama Anissa juga merupakan usul dari Ustadz Zaki Mirza saat berdiskusi dengan beliau dan Teri Putri. Hijrah menandai mundurnya Tere dari industri musik pop tanah air. Kini Tere pun lebih fokus untuk belajar agama dan mulai merintis bisnisnya. Sukses untuk bisnis barunya ya mbak! Roy Yurt Nama Roy Yurt sempat viral di industri hiburan Indonesia setelah membuktikan kesungguhannya terhadap cita-citata adalah dengan menjadi seorang mualef. Sejak menjadi mualef, Roy telah mengubah namanya. Ia tak hanya menggunakan nama Roy Yurt, tetapi juga menyisipkan satu nama islami yaitu Maher. Kini namanya pun telah menjadi Roy Maher Yurt. Nama Maher sendiri merupakan nama populer untuk enak laki-laki yang mana memiliki arti pandai atau cakep. Meskipun namanya dikenal setelah menjalin hubungan dengan cita-citata, nyatanya nama Roy telah tersohor di kalangan artis ternama. Ternyata mantan cita-citata bukan orang kaleng-kaleng ya guys?